Informasi pilihan berikutnya, Saudara Kursi Panas Ketum Kadin. Kamar dagang dan industri kadin Indonesia memanas. Terjadi dualisme kepemimpinan setelah Anindya Bakri terpilih jadi Ketua Umum Kadin versi Munaslub. Kubu Ketua Umum Kadin yang terpilih secara aklamasi Arsyad Rashid melawan dan menyebut hasil Munaslub tersebut tidak sah alias ilegal. Panas! Kursi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia jadi rebutan. Kubu Arsyad Rashid melawan hasil Munaslub yang menetapkan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024 hingga 2029 karena dinilai tidak sah alias ilegal. Tiga serikat buruh terbesar di Indonesia pun mengambil sikap terhadap kisruh yang terjadi di tubuh Kadin Indonesia. Mereka hanya mengakui Arsyad Rashid sebagai Ketua Umum Kadin. Itu hanya mengakui keperluan Arsyad Rashid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia berdasarkan ADAT dan juga Kepres yang sampai hari ini belum dicabut. Jadi ada perbedaan antara Kadin dengan organisasi lainnya. Kadin itu dibutuhkan oleh undang-undang dan di Kepreskan. Pendapat kami secara hukum kalau Kepres itu belum dicabut ya Arsyad Rashid masih sah sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Dan kami juga meminta dengan tegas kepada pemerintah untuk tidak ikut-ikutan dalam konflik Kadin tersebut. Sementara itu Menteri Hukum dan Hamsu Pratman Andi Aktas menyebut persoalan dualisme kepemimpinan di Kadin merupakan masalah internal. Ia mengatakan, pemerintah tetap akan mengikuti hasil Munaslub Kadin yang mengangkat Andi India Bakri sebagai Ketua Umum menggantikan Arsyad Rashid. Kami ikut sesuai dengan aturan dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadip. Nantikan semua keputusan Presiden, pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hamsu. Seteru lama bersambung kembali, kisru antara Anindia dan Arsyad bukan hal baru. Bermula pada tahun 2021, saat kedua nama ini muncul, jadi kandidat Ketua Umum Kadin menggantikan Rosan Ruslani. Tim Liputan Kompas TV